Menuju desa Agote Ini harus pelang-pelang teman-teman Jalannya kecil dan berbelok-belok Saat ini Om Joni berada di kantor hukum tua Desa Agote Oke teman-teman Om Joni bersama dengan Pak Sekretaris Desa Agote Pak Niko Dimana Pak suasana desa ini? Aman-aman? Aman-aman terkendali Pak desa ini masuk di Kabupaten Minasa ya? Minasa itu Kecamatan mana Pak? Kecamatan Menolak Jumlah kepala keluarga yang di desa ini berapa kakak? Berapa jiwa Pak? Kepala keluarga ada 215 kakak Oh banyak ya? Ada kurang lebih 600 lebih jiwa Desa Agote ini masuk etnis mana? Semburu Selamat pagi Pak Dengan Pak siapa? Maaf ini mengganggu Pak Revolino Dari Tomohon ya? Iya Tomohon Pulang lewat ini Kenapa lewat ini Pak? Lewat jalan ini Terima kasih telah menonton! 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 Belok kiri ya Menuju Desa Koha Ya ini belok kiri Om Joni akan menuju desa Koha Lalu dari desa Koha Om Joni bisa lanjut ke Agote Wow Jadi sekali lagi tujuan kita adalah Desa Agote Yang Om Joni maksudkan Adalah desa Yang sangat jauh ya Artinya jauh dari Ibu kota kabupaten Minah Satondano Dia harus melewati kota Manado dulu ya teman-teman Ya ini teman-teman Kita akan menuju Desa Koha Ya Jadi dari jalan utama Translavesi dia masuk ke dalam Ke Gunung-gunung Sana itu teman-teman ya Kira-kira Mungkin sekitar Empat Empat atau lima kilometer Namun Informasi bahwa jalan ini Adalah jalan Khusus ke desa itu saja Om Joni belum pernah Jalan ini menuju Misalnya ke Tomohon Atau kemana ya Belum Ya Dan desa Agote Itu berada di Persis Di Gunung Lokon ya Di kaki Gunung Lokon Teman-teman Om Joni baru pertama kali ya Mengambil yang Membuat konten Khususnya Di desa Agote Teman-teman Ini baru pertama kali Oke Sekarang kita Terus ya Menuju desa Koha Nah seperti ini Suasana dalam perjalanan Menuju desa Koha ya Wow Menuju ini Indah ya teman-teman Keren Jadi desa-desa di Minahasa itu Sangat indah ya Berada di Kontur Tanah yang Berbukit-bukit Ya bergunung-gunung ya Kebanyakan Begitu teman-teman ya Berbukit-bukit Bergunung-gunung Nah seperti ini Teman-teman Wow Indah sekali Jadi sekali lagi Desa Agote ya Itu desa Yang indah Dan terpencil ya Dia terpencil Jauh dari Ibu kota Kabupaten Minahasa Lalu dia jauh dari Jalan Trans Sulawesi Ya ini jalan Satu-satunya Yang menuju ke desa itu Teman-teman Kita terus menanjak Teman-teman ya Ini terus menanjak Kita sudah masuk Di wilayah desa Koha ini ya Teman-teman Namun Sebentar kita lagi Akan masuk ke Pemukiman Desa Koha Tapi Om Joni Akan perlihatkan sedikit ya Suasana desa Koha Ya buat teman-teman Mungkin Anda yang Berasal dari Koha Ya Inilah dia ya Om Joni Akan perlihatkan Desa Anda Buat Anda semuanya Teman-teman ya Yang berada dimana saja Apakah di Manado Di Sulawesi Utara Di Minahasa Ya di Indonesia Di luar negeri Ya Om Joni akan Perlihatkan Suasana desa Koha Oke kita sudah Masuk Pemukiman Desa Koha Ya Om Joni Akan coba Perlihatkan ya Paling tidak Ya suasana Desa Koha Buat teman-teman Ya ini Jadi sekali lagi Desanya di atas Gunung ya Di atas gunung Teman-teman Di ketinggian Kita terus menanjak Ini ya Jadi desa Koha Dan desa Agote Berada di Kabupaten Minahasa Dan di Bagian Belahan Barat ya Sebelah Barat Dan agak Jauh dari Ibu kota Kabupaten Minahasa Tondano Ini dia Desa Koha Yang berada Di kabupaten Minahasa Wow Sekali lagi Desanya berada Di Berbukit-bukitan Ya Di gunung Ini jauh ya Dari Ibu kota Kabupaten Minahasa Tujuan kita Tujuan kita adalah Desa Agote Dan sekali lagi Om Joni baru Pertama kali ya Memperlihatkan Desa Agote Kalau desa Koha Ini mungkin Sudah Kedua ya Ataupun ketiga Om Joni Perlihatkan Buat teman-teman Nanti dari Ujung Kampung sana Di Pinggir gunung Di sana Om Joni Akan Belok kanan Ya belok kanan Ini dia Teman-teman Wow Keren ya Ini gerejanya besar Nah betul-betul Indah ya Desa Koha Mantap ya Suasananya Menurut Om Joni Keren Desa di atas Gunung Wow Ini Jemaat Ibn Hisyir Koha Ini Wilayah Mandolang Nah ini dia Desa Koha Mantap Jadi Ini jauh dari Apa ya Ibu kota Kabupatennya Tondano Harus melewati Kota Manado ya Jauh sekali Teman-teman Oke Om Joni Akan belok kanan Dari depan sana ya Kemungkinan itu Kantor desa ya Depan itu Ya dari sini Om Joni belok kanan Oh ya Oh ya Ini Oh Aula Santo Yosep Koha Ya Oke Sekarang Om Joni belok kanan Oh Banyak anjing Hehehe Banyak anjing Oke Oke kita Naik lagi ya Teman-teman Jadi mau ke Agote Memang harus naik terus Nanti kita Dari sana ya Om Joni perlihatkan Desa Koha ya Dari ketinggian Indah juga ya Nanti Ini Om Joni Naik terus Ya harus hati-hati Jalannya kecil Teman-teman ya Om Joni coba akan Perlihatkan Suasana desa Buat teman-teman ya Ya Om Joni sudah di ketinggian Wow Ini desanya dan Anda bisa melihat Laut ya Laut Manado Wuhuu Om Joni coba turun Sebentar Teman-teman Itu ya Anda bisa lihat Gereja Dan itu Suasana desa Teman-teman Mantap ya Desa Koha Om Joni berada Di ketinggian ini ya Nah ini ada Kandang ayam Lagi PR ayam Ya seperti itu ya Om Joni Turun sebentar tadi ya Memperlihatkan Suasana Dan Om Joni Akan kesana ya Naik gunung kesana Masih jauh ya Wow Terus kesana ya Jadi Seperti ini Suasananya Teman-teman Wow Oke Om Joni lanjut Ke desa Agotei Sekarang ini Masih di desa Koha Teman-teman ya Kita lanjut ya Teman-teman Menuju desa Agotei Wow Dan sekali lagi Ini baru pertama kali Om Joni Ambil konten Desa Agotei ya Dan Mungkin Jalan ini ya Jalan ini Menuju desa Agotei Juga baru pertama kali Om Joni Buat Dalam konten Jadi ini adalah Satu-satunya Jalan Menuju desa Tersebut ya Desa terpencil Yang indah Ya Nang indah Di Minahasa Berada di Barat ya Bagian Wilayah Barat Minahasa Teman-teman Nah ini Jalannya Memang Wow Hati-hati Teman-teman Bagu dapat Oto Begini Jalannya Kecil Wow Mereka Lihat Ada gimbal Om Joni Jadi mereka Klakson Nah Sebelah kiri Kanan ini Singkeh ya Teman-teman Singkeh Sama Ada Palah Juga Wow Ini dia Jarak dari Desa Koha Menuju Agote Ya mungkin Kira-kira Tiga kilometer Ya Namun Jalannya Seperti ini Teman-teman Jalannya Kecil Dan Tidak Ada Pemukiman Ya Di antara Desa Keduanya Walaupun Kubun Mungkin Ada yang Rumah-rumah Kubun Ya Seperti ini Jadi harus Hati-hati ya Teman-teman Oke Dan teman-teman Ini suasana Awal tahun Tahun baru Ya Tanggal 5 Januari 2024 Sekarang lagi Awal tahun ini Om Joni mulai Keliling Desa-desa lagi ya Ya Beberapa hari yang lalu Om Joni Ke Tomohon ya Kemarin Ke Tomohon Lalu Sekarang Om Joni Coba Ke Minahasa Yaitu Desa-desa Yang ada Di Minahasa Om Joni Om Joni Coba Mas Datang Ke Desa-desa Yang ada Di bagian Barat Minahasa Yang belum Om Joni kunjungi Teman-teman Salah satu Desa Agote Ini ya Jadi desa Desa yang Menurut Om Joni Juga terpencil Karena Jauh dari Jalan utama Dan jalannya kecil Teman-teman Wow Ini jalannya kecil Jadi memang Harus berhati-hati Teman-teman Iya Ini Betul-betul First time ya Om Joni Kesini Dan Di dalam Perjalanan ini Anda bisa melihat Sebenarnya Pemandangannya Indah Bagus ya Nah ini ada Rumah Om Joni Belum dapat Satu rumah Wow Ini dia Oke teman-teman Desa Agote Dua kilo lagi Dua kilometer Lagi Teman-teman Om Joni sempat tanya Sama bapak tadi ya Di rumah tadi Om Joni sempat tanya Katanya Dua kilometer Lagi ya Ya ini teman-teman Ya harus Berhati-hati Sekali lagi ya Karena jalannya Sempit ya Teman-teman Nah kalau Dua kilometer Jalan-jalan Jalan Segini Itu Dengan lari Kecepatan Misalnya Sepuluh kilometer Perjam Wah Ini Betul-betul Lambat ya Tiba di Agote Tiba-tiba Wow Memang buah Oh Ini juga ada satu Rumah ya Persis di Tebing ya Luar biasa Bangun rumah di Tebing Ya ini Suasana Perjalanan Ke Agote Dari Koha Teman-teman Jaraknya Mungkin sekitar Tiga kilometer Tapi Seperti ini Jalannya Ya Om Joni Maksudkan Bahwa desa Terpencil Nanindah Jauh dari Jalan utama Ya Sangat jauh Dari jalan Utama Ya Ini terus Teman-teman Wow Harus hati-hati Kiri kanan Itu jurang Ya Wah Wah Ini sudah Wow Ini kita sudah Bisa lihat Ini Di sebelah sini Bagus sekali Teman-teman Wow Oke Ya Terus Menuju Agote Dan Sekali lagi Baru Pertama kali Om Joni Membuat konten Ya Wow Indah Indah Betul Teman-teman Ini dia Di sebelah ini Wah Nah ini sudah menurun Ya Wah Menurun lagi Ini dia Teman-teman Keren Keren Mantap sekali Suasananya Hebat Keren Oke Om Joni lanjut Menuju Desa Agote Jalannya Berkelok-kelok Teman-teman Jalannya Sempit Ya Memang Harus hati-hati Dua kilometer Om Joni Jalan Jalan juga Tidak Begitu Cepat Dan Betul-betul Terpencil Jauh dari Jalan utama Dan juga Jauh dari Ibu kota Kabupaten Minahasa Tondano Wow Memang ikut ini Ikut pinggir-pinggir Gunung ini Wow Mantap sekali Ya Teman-teman Ini ada apa ini Ada pembakaran Asap ini Oh ya Orang bakar rumpu Masa tempat Sampai Oke Masih teman-teman Menuju Desa Agote Ini harus Pelang-pelang Teman-teman Jalannya Kecil Dan Berbelok-belok Berada Di Bagian Barat Ini Teman-teman Sekali lagi Ini Pemandangan Indah Wah Om Jurnya Tidak Sempat Lihat Tadi Tidak Sempat Shooting Jadi Katanya 2 Kilometer Nah Sudah bisa Kelihatan Kan Desanya Sana Masih Masih Lebih Mungkin 2 Kilometer Oke teman-teman Kita sudah Masuk ya Di Desa Agote Wow Ini dia Teman-teman Desa yang Berada di atas Gunung Di ketinggian Desa Salah satu Desa yang Jauh dari Ibu kota Kabupaten Minahasa Desanya yang Indah Di sekelilingi Banyak pohon kelapa Teman-teman Wow Wow Jengkei Juga banyak Ini teman-teman Ya Kita sudah Berada ya Disini Dan sebentar lagi Akan masuk Ke pemukiman Utama Ini dia Wow Desa Agote Nah Seperti ini dia Teman-teman Desa Agote Yang berada di Kabupaten Minahasa Desa Indah Wuhuu Berada di Gunung-gunung Ya Di atas Gunung Rumah-rumahnya Ada di atas Gunung Di lembah Wow Ini dia Nah ini ada Gereja Teman-teman Wow Memang pertama kali Om Joni buat konten ya Di desa Agote Om Joni coba lihat ini kantor desanya mana ya Kita coba Om Joni keliling terus dulu ya Paling tidak Om Joni perlihatkan Tapi ini ada rumah-rumah bagus ini Besar ini rumah Seperti ini teman-teman Wow Ini gereja ya Gereja Katolik Tadi gemeng yang besar itu Nah desanya seperti ini teman-teman ya Nah desanya seperti ini teman-teman ya Tidak juga besar Ya Nah Om Joni coba akan ke kiri lagi ya Jalan ini memang Menurut informasi Itu sampai di Tomohon Tapi Om Joni Tapi Om Joni belum bisa memastikan ya Karena Om Joni Belum pernah ikut ini ya Katanya Jalan ini bisa sampai di Tomohon Wah ini masih ada Sampai sini juga ya Oke coba Om Joni kesini Ini masih lagi ya Apakah disini juga Agote Wow ini keren ya Ini Om Joni Perjalanan yang cukup Atau sudah di luar Luar desa ini Tapi Om Joni Benar-benar Mau memperlihatkan Buat teman-teman semuanya Oh masih ya Teman-teman Masih ada desanya Oh iya Sebentar Ini bagus ini Ini kelihatan Ini bisa sampai di Tomohon ini Nanti kalau ada yang bisa Om Joni tanyakan ya Om Joni tanya dulu Kelihatan ini kita sudah keluar Dari desa Agote ya Tapi coba Om Joni Kesini terus ya Ya Om Joni terus Siapa tahu ada Pemukiman juga disana Tapi jalannya sudah bagus ini Teman-teman Sudah asfal ya Selamat pagi pak Dengan pak Masa apa? Maaf ini mengganggu Pak Revolino Dari Tomohon ya? Iya Tomohon Pulang lewat Ini kenapa lewat ini pak? Lewat jalan ini Oh jadi dari Tomohon ini bisa Kesini? Iya Baru ke Koha? Oh iya 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 Lalu ke Tanawangko Sekarang 15 menit Selisih Oke jadi jalan ini sebenarnya Jalan Koha ini bisa tembus ke Tomohon ya? Iya Bisa Lewat Lemo Lemo ya Nah ini teman-teman Nah ini teman-teman Om Joni balik lagi ya Inilah suasana desa Agoti ya teman-teman Wow keren Oke teman-teman Jadi saat ini Om Joni berada di kantor hukum tua Desa Agoti Ini kantor hukum tua Ya salah satu desa di Minahasa Relatif agak jauh dari ibu kota Kabupaten Minahasa Tondano Jadi desa ini dia nanti Desa ini berada di sekitar jalan Trans Sulawesi Menuju ke Ya arah barat ya Dari desa Tateli menuju ke desa Agoti Lalu akan melewati juga desa Koha ya baru Agoti Ini dia suasananya Kantor desanya disini teman-teman Om Joni bersama dengan Pak Julius Julius apa Pak lengkap Watulangkau Watulangkau Oh marga Watulangkau dari Dari Gote atau Iya rupanya ada Dari Tondano ada di Tomohon Oh Desa Gote ini Etnis apa kalau di Minahasa Masuk etnis mana Tombulu atau Tombulu Oh jadi Kabupaten Minahasa ini Ada juga bahasa Tembulu Iya Seperti di Agoti sini kan Iya Pak apa penghasilan utama Pak di desa ini Di Ya selain Cingke Cingke ya Dan Kopra Kopra Pala ada Pak Pala ada Tapi ya Sebagian yang banyak Oh gitu Oke Pak ya terima kasih ya Oke teman-teman Om Joni bersama dengan Pak Sekretaris Desa Agote Pak Niko Selamat tahun baru Pak Niko Ya selamat tahun baru Tuhan Yesus memberkati Dimana Pak Suasana desa ini Aman-aman Aman-aman Terkendali Meluat tahun baru ya Tahun baru Masih sihat-sihat semua Sihat-sihat semua Pak desa ini masuk di Kabupaten Minahasa ya Minahasa itu Masuk di Kecamatan mana Pak Kecamatan Mandolang Oh Mandolang Kalau Mandolang itu Ibu kota kecamatan dimana Pak Di Tateli Oh Tateli Oh iya jadi Kecamatan Mandolang di Tateli Mandolang ya Lalu desa Agote ini Masyarakat itu rata-rata pencarian utamanya apa Pak disini Ya Rata-rata kan petani Ada juga buru tani Oh gitu Kelapa ada ya Kelapa ada Cingke Cingke ya Pala bagaimana Pala Sudah mulai Sudah mulai Wow Desa ini memang Menurut Om Jini Agak jauh ya Dari ibu kota Kabupaten Minahasa Kurang lebih 25 kilo Dari kota Manoros Dari kota Manoros aja 25 kilo ya Apalagi ke Tondano ya Dari siropoin Kalau Agote Ke ibu kota Kabupaten Tondano 50 kilo 50 kilo Melewati dua Kabupaten Kota Melewati dua Kabupaten Kota Jadi Bapak Sekdes bolak-balik ke sana Lala juga ya Ya Capek juga Oke Tapi Om Joni melihat Suasana desa di atas gunung ini Di ketinggian Ini di bawah kaki gunung Lokon ya Atau bagaimana Tatawiran sebenarnya Oh Tatawiran ya Lokon Sebelahnya gunung Tatawiran Oh Lokon Sebelahnya itu Tatawiran ya Oke Pak Om Joni mau tanya terakhir Kalau jumlah Kepala keluarga yang Di desa ini Berapa kakak Berapa jiwa Pak Kepala keluarga Ada 215 kakak Oh banyak ya Ada kurang lebih 600 Lebih jiwa Oh iya Kemudian Rata-rata Petani ya tadi Iya rata-rata Petani Kemudian Denominasi agama di sini Agama-agama apa Yang mayoritas Gemim Gemim ya Baru Katolik Baru Pantekosta Pantekosta ya Jadi semua yang Gereja-gereja Kristen Ada di sini ya Ada Katolik Ada Gemim Ada Pantekosta Pak Sekdes Luar biasa informasinya Semoga Semoga desa ini Akan terus Maju Masyarakatnya Sejahtera Amin Ya Ya Om Joni berharap Di tahun baru 2024 Sejahtera Desa ini Terima kasih Pak Tuhan berkati Teman ini Gereja Gemim ya Bukit Saiton Agotei Wow Dengan ibu sahabat ini Ibu Yerni Oh Yerni Ibu Yerni Iya Apa kabar Bu Baik Luar biasa Bagaimana suasana Malam tahun baru di Agotei Luar biasa Ramai Ramai ya Berarti kemana doang Sempat ke Cuma di kampung Di kampung Ramai disini ibu ya Kemudian Awal tahun baru Juga rame Ramai Ramai ya Gimana Bu Suasana desa ini Menurut ibu Menurut Om Joni Bagus sekali Pemandangannya indah Sejuk Sejuk ya Iya Oke ibu ya Sukses ya Tuhan berkati Semoga bisnis Di Tahun 2024 Semakin berhasil ya Iya Oke teman-teman Jadi itu ya Om Joni sudah Perlihatkan Suasana Desa Agotei Dan tadi sudah sempat Om Joni Bincang-bincang sedikit Dengan Bapak Sekretaris Desa Agotei Bahkan ada beberapa Yang bisa Om Joni Jumpai Ya Mereka juga Menjelaskan Misalnya Perjalanan dari Tomohon Ke Desa Kokat Koha ya Itu lebih dekat Jika ikut Agotei Wow Keren ya Jadi ini pertama kali ya Om Joni kesini Luar biasa menurut Om Joni Desa ini Keren ya Sejuk Pegunungan Di atas gunung Dingin ya Tidak terlalu panas Jaraknya dari Kota Manado Itu 25 km Teman-teman Jauh juga ya Tapi Namun Dia naik Apa namanya Dari jalan Trans Sulawesi Itu harus masuk ke Gunung ya Itu jaraknya sekitar Ya 5-6 km Oke Jadi itu Yang boleh Om Joni Sampaikan Terima kasih Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih